Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA memutuskan Piala Dunia 2022 di Qatar akan berlangsung pada bulan November hingga Desember 2022. Juru bicara FIFA, Walter de Gregorio, mengatakan Piala Dunia akan berlangsung selama 4 pekan. Namun FIFA belum memutuskan tanggal kick-off Piala Dunia tersebut. A. Yes, we're going to play in November, Desember. B. Yes, it will be played, the final will be played the 18th of Desember. It's a Sunday and it's also the National Day of Qatar. And yes, in principle, we try to play in 28 days. Now, next steps will be to have different talks, especially related to the international match calendar. Pemberitahuan tersebut mengakhiri perdebatan di tubuh FIFA selama 4 tahun ini. Sebelumnya FIFA berencana untuk melangsungkan Piala Dunia 2022 di Qatar pada musim panas. Namun, Franz Beckenbauer, Komite Eksekutif FIFA, dan Ketua UEFA atau Asosiasi Sepak Bola Eropa, Michel Platini, menyarankan untuk melangsungkan pertandingan Piala Dunia di musim dingin. Keputusan yang diambil FIFA ini dapat membuat FIFA berselisih dengan beberapa klub sepak bola Eropa. Mereka menginginkan putaran final Piala Dunia berlangsung pada saat jeda kompetisi antara bulan Mei hingga Juni.